Mohon maaf apabila terdapat siwak dan salam. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan piagam penghargaan Paritrana Award 2022 kepada tiga pemerintah daerah terbaik Sikapri dan masing-masing tiga perusahaan skala besar, Menengah dan UKM yang dinilai peduli terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Penyerahan Anugrah Paritrana Award dalam bentuk piagam penghargaan dan hadiah bingkisan tersebut berlangsung di gedung daerah Tanjung Pinang pada Kamis pagi. Hadir langsung Gubernur Kepri Angsar Ahmad bersama Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Riau Kepri. Dalam hal ini diwakilkan Kepala Kantor Cabang Tanjung Pinang Sunjana Ahmad serta disaksikan unsur pimpinan daerah, Kepala OPD dan tamu undangan. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Riau Kepri, Sunjana Ahmad mengungkapkan dari 940 ribu pekerja di Kepri, baru 52 persen atau 440 ribu pekerja yang telah tercover BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, penganukrahan Paritrana Award tahun 2023 ini merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah dan badan usaha yang turut mendukung program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa di tahun 2023 ini mulai dari Januari sampai dengan Mei pada hari ini kita sudah memberikan santunan Pak, santunan jaminan kecelakaan kerja itu dari 1.955 kasus Pak se-provinsi Pulauan Riau dengan total rupiah Rp20.963.000.000 untuk jaminan kecelakaan kerja. Lalu yang kedua untuk jaminan kematian dari 297 kasus yang meninggal dunia kita sudah memberikan santunan Rp9.046.000.000 Ini periode dari Januari sampai dengan Mei 2023 dan izin Pak Munur, Bapak Ibu semua tentunya bagi ahli waris yang meninggalkan anak yatim Pak Gubernur BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan beasiswa Pak kepada anak-anak yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Sementara itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam sambutannya mengatakan pemerintah daerah sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan karena program ini menjadi salah satu tugas wajib yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Akan tetapi yang masih belum kita bisa cover ini dulu adalah pekerja-pekerja rentan yang sesungguhnya memang harus mendapat coverage yang tinggi dari pemerintah. Kenapa demikian? Karena memang kita masih diadakan dengan keterbatasan anggaran yang kita membuat. Namun pemerintah Provinsi Kepulauan Bia bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Bia yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Bia bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Bia Bekerja. Tahun ini kita sudah mulai men cover diunduran BPJS berarti para pelaku ekonomi nelai. Khususnya yang kategorinya 1-5% Dan jumlahnya setiap peninggung lebih dari 35.000 rumah tangga belaya atau rumah tangga belaya. Yang 17.000 rumah tangga beli menjadi tanggungan APB di Provinsi. Ada pun penerima Paritrana Award untuk kategori pemerintah, yakni pertama pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, kedua pemerintah Kabupaten Lingga, dan ketiga pemerintah Kota Tanjung Pinang. Sedangkan untuk kategori perusahaan skala besar diberikan kepada PLN Batam, kepada perusahaan skala menengah diberikan Energi Listri Batam, dan Inspektindo Energi Persada serta BPR Barela Mandiri. Sedangkan kategori perusahaan skala UKM diberikan kepada Indonesia Vila Jaya dan Koperasi Karyawan Simano. Pada pengandunggerahan ini, BPJS Ketenaga Kerjaan memberikan santunan atau klaim jaminan sosial kepada ahli waris dari pekerja penerima jaminan kematian, jaminan hari tua, pensiunan, dan beasiswa pendidikan kepada anak ahli waris.